Intro Halo selamat datang semuanya anak kelas 5 kembali lagi di video pembelajaran ibu di channel youtube alismeri untuk pembelajaran tik hari ini ya anak kelas 5 pagi hari ini ibu gak memberikan praktik lagi dan ibu tidak memberikan tugas dengan kalian tolong diperhatikan videonya karena disini ibu akan memberikan sedikit kisih-kisih atau bagaimana apa yang harus kalian pelajari untuk persiapan semester karena minggu depan kita sudah melaksanakan semester kenaikan kelas coba perhatikan anak kelas 5 untuk semua materi kita mulai dari bab 5 sampai yang terakhir kemarin ya membuat logo ya itu yang kamu harus pelajari tentang aplikasi InScape karena pada bab 5 ini kita mengenal program InScape kalau pembelajaran sebelumnya untuk pembelajaran tik itu tentang power point ya nah harus kalian perhatikan bahwa program pembuat gratis yang kita pelajari itu adalah InScape kalian harus perhatikan harus pahami apa itu program InScape kemudian tempilan jendela InScape fungsi-fungsi dari bagian utama layar yang ada pada InScape atau menu yang ada pada InScape program InScape harus kalian perhatikan kemudian bagaimana cara menampilkan menu dan icon yang tersembunyi ada soal-soal disitu boleh kalian baca sekali lagi pelajari sekali lagi latihan yang belum kita kerjakan latilah untuk mengerjakannya kemudian baca-baca bukunya karena untuk kenaikan semester ini nilai praktek ibu ambil dari praktek yang ibu berikan selama ini jadi untuk ulangan semester nanti kita tertulis ya jadi persiapkan dirinya untuk belajar di rumah dari bab 5 bab 6 bab 7 nah kemudian di bab 6 ini tentang memodifikasi teks ya memodifikasi teks tentunya kemarin ada cara-cara yang kita perhatikan bagaimana kita memodifikasi teks dalam InScape harus kalian perhatikan duplikat itu fungsinya apa ya perhatikan itu kemudian bagaimana kalau kita mau membuat bayangan dari teks tersebut oke tentunya itu pada InScape kemudian bagaimana cara kita menggabungkan warna pada teks ya ingat caranya seperti apa membuat teks berbayang itu juga masuk dalam ulangan semester kemudian mengambil latar belakang dari gambar disitu ada rangkuman materinya silahkan dipelajari anak kelas 5 kemudian ikon-ikon dari InScape kamu harus tahu ya pensil kemudian untuk menambahkan teks apa menambahkan bentuk bintang menambahkan bentuk lingkaran dan sebagainya itu pada tools yang mana kemudian di bab 7 itu adalah menggambar garis dan bentuk anak-anak kalian harus memperhatikan kalian sudah tahu bahwa InScape ini berbasis faktor apa pengertian dari faktor kemudian apa pengertian dari garis dan bentuk bagaimana kita menambahkan garis dan bentuk pada aplikasi program InScape nah menu-menunya disitu kamu harus tahu misalnya disitu lower to bottom itu apa fungsinya ketika kita menekan sip itu apa fungsinya kemudian kamu harus tahu apa pengertian dari logo apa fungsinya bagaimana cara kita membuat logo pada program InScape nah itu saja yang kalian belajari kemudian di belakang ada uji kemampuan ya 183 untuk hari ini dan ulangan semester 2 itu yang kalian latihan di rumah untuk mengerjakan tugas tersebut supaya kalian ada pengetahuan sedikit contohnya di ulangan semester 2 disitu ada pengertian apa pengertian dari InScape nah tentunya InScape ini adalah salah satu program pembuat gratis yang berbasis si ibu sudah katakan tadi bahwa berbasis faktor apa itu berbasis faktor ketika kita perbesar gambar yang kita perbesar dari hasil InScape ini itu tidak pecah kan ada biasa kalau gambar kita perbesar itu kelihatannya tapi dari program InScape ini tidak seperti itu karena dia sudah berbasis faktor oke coba diperhatikan ya ulangan di semester 2 itu kalian latihan untuk mengerjakan di rumah tidak usah dikumpulkan cukup latihan saja dan belajar di rumah karena ini pertemuan terakhir kita untuk pembelajaran titik kelas 5 persiapkan diri untuk mengikuti semester ya oke itu saja yang ibu sampaikan pada video pembelajaran saat ini ibu sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan ibu tetap mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada semoga kita tetap dalam keadaan sehat Tuhan Yesus memberkati daaah selamat menikmati selamat menikmati